Proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, selain memberikan kuota khusus untuk penyandang disabilitas, juga mengakomodasi pegawai honore. Proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, selain memberikan kuota khusus untuk penyandang disabilitas, juga mengakomodasi pegawai honore. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi PPI-BKPSDMD Kota Jambi, Andi Kawahyu mengatakan, tahun ini pegawai honore mendapatkan kuota yang cukup besar. Dari 2.928 formasi P3K Kota Jambi, 80%-nya untuk tenaga honore, sisanya untuk calur umum. Formasi ini tersebar di formasi tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Selain itu, jalur khusus tenaga honore juga tidak memiliki nilai ambang batas atau passing grade dalam tes CAT. Untuk formasi honore nantinya, itu tidak ada passing grade. Walaupun nanti ada nilai ambang batas, misalnya nilai ambang batas nanti, itu kalau formasinya hutus, nanti formasinya hutus bunyinya disini, formasi hutus dan umum. Hutus itu honoran. Kalau formasinya formasi hutus, itu akan diambil perenkingan. Prankingan, misalnya formasinya limo, peringkat 1 sampai limo diolah yang loloh. Nah, dan juga tidak ada pembagian istimewaan untuk THK 2 disini. Jadi, afirmasinya sama, dia punya hak yang sama THK 2 dengan honore yang minimal sudah 2 tahun, nanti itu haknya sama. Nah, perenkingan. Nah, ketika misalnya satu jabatan kosong nantinya, misalnya ada yang lamar, jabatan yang diposong, baru prioritas dari THK 2 disini. Tetapi dengan jabatan yang dilamarnya sama, misalnya THK 2 yang ngelamar formasinya trakom, yang isinya kosong ini aktifaris, tidak juga diisi diom. Sebagai gantinya, digunakan sistem perenkingan untuk sesama tenaga honorer di Kota Jambi. Andika menjelaskan, tidak digunakannya passing grade jika tenaga honorer di Kota Jambi mengambil jalur khusus atau jalur honorer dalam tes P3K. Namun, jika tenaga honorer mengambil jalur umum, maka akan berlaku passing grade. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!